Halo, Kak Cantik! Ketemu lagi dengan Renata Skoset. Seperti biasa, aku akan review beberapa test-tops setiap episode. Kalau ada yang suka, langsung aja di-screenshoot. Chat ke toko bisa di WA ke nomor 08-1-7x277. Semua pengiriman kami dari kota Bandung. Oke, kita mulai aja. Yang pertama, oh iya, jangan lupa kalau Kak mau dapet notifikasi terbaru dari video-video aku yang aku upload entah jam berapa tiap hari, ya Kak. Weekend juga ada video, ya Kak. Silahkan di-like dulu video aku dan juga di-klik dulu tombol lonceng yang ada di bawah video ini, ya. Oke, supaya Kakak-kakak gak ketinggalan lagi nih video-video dari Renata Skoset. Oke, kita mulai ya, Kak. Yang pertama, ini aku punya Louis Vuitton Brea. Namanya ini Louis Vuitton Brea, ya. Dia patent leather. Warnanya warna... ini apa ya, Kak? Warnanya warna krem gitu, ya warna krem. Krem tuh orang muda gitu ya, Kak. Orange muda. Kulitnya cantik banget, serap air. Lihat jahitannya luar biasa. Louis Vuitton-nya tuh ya, bener ya. L-nya pendek. O-nya bulat sempurna. Kemudian ini Kakak lihat detailnya rapi sekali. Ini handmade, ya. Handmade. Bagian sini, kok Kakak lihat kulitnya. Ini kulit asli di laminating ya, Kak ya. Pakai plastik, ya. Jadi, makanya dia bilang patent leather. Dipaten. Ya, oke. Bagian sini lihat. Jahitannya beda. Ya, Shay. Bagus. Nih. Anting-antingnya cantik. Masih kinclong. Ya. Bagian sini, Kak. Tuh. Ya. Persudutan aman. Kaki lengkap ada empat. Kaki lengkap ada empat. Oke. Cantik banget. Handlenya kulit asli. Semua kulit ya, Kak ya. Handlenya masih cantik. Nggak ada krek sama sekali. Fetter masih oke. Masih cantik banget ya. Warnanya cakep banget. Warna khasnya Elvi. Ya. Merah. Kecoklatan gitu. Bagian sini. Ya. Tuh. Masih rapi. Kak. Cakep banget, Kak. Ini ya. Nih. Dalamnya ada ini. Ini pakunya juga sudah Louis Vuitton. Ya. Semua paku. Semua hardware sudah Louis Vuitton. Dan kakak lihat. Yang tahu barang pasti tahu. Ini jahitannya berbeda. Memang bisa aja handmade-handmade. Tapi yang ini berbeda. Tuh. Ya. Oke. Kemudian aku mau disclose dulu. Kalau di bagian depan ini dia kayak ada bekas. Ini kan dari bal ya, Kak ya. Dari bal. Dan ini tuh dia ketekan-tekan. Jadi lihat nih. Kayak ada tapak di sini. Tapi ini tapaknya nggak ngeblesek gitu loh, Kak. Jadi tapaknya ini ketempelan fetter dari sini, Shay. Tuh. Nggak tahu aku kelihatan apa. Nggak. Tapi di aku yang review itu kelihatan. Sedikit tipis aja. Tuh ya. Tuh. Ya. Ini kakak hilangin aja nih. Ya. Di spa ya. Aku bilang di spa. Nah. Kemudian. Karena ini teks mahal ya, Kak ya. Keren ya. Kemudian kakak lihat ini juga dia ada agak kuning-kuning gitu. Kelihatan nggak sih? Ya. Tuh. Agak kuning sedikit di bagian sini. Ya, Kak. Tuh. Ya. Tapi kakak boleh lihat. Kakak boleh terpesona seperti aku. Nah. Kita lihat dulu. Kita bahas dulu ya, Kak. Ini nomor serinya sudah tembus ya. Ini nomor serinya sudah tembus. Nanti aku kasih lihat ke kakak. Ini serinya aku kasih tau duluan. Serinya di VI 3125. Dan itu sudah tembus ya. Minggu ke-32 tahun 2015 di Perancis. Ya. Oke. Sudah tembus. Terus. Orang ada yang jual ya. Dia ini beli langsung. Ya, Kak ya. Beli langsung di 7,8. Namanya Louis Vitambreia. Ya. Kulitnya fernis. Ya. Fernis. Kalau dia sebutnya. Ini yang 2014. Punyaku yang 2015. Oke. Sampai situ. Oke. Kemudian ada. Aku sudah pernah bilang ya. Tentang entropy ya. Orang itu kalau mau tahu. Tasnya itu. Tas branded dari Itali, Eropa. Atau name it ya. Kayak. Itu bisa ya, Kak. Tapi kakak perlu entropy. Ya. Entropinya di mana? Salah satunya di tinker last. Aku kemarin sudah bilang ya. Biayanya berapa? Biayanya itu berkisar antara 600. Sampai mulai dari 2 juta setengah. 2 juta setengah itu untuk Hermes. Kemudian yang 600 itu mulai dari yang selain Hermes lah. Seperti itu ya. Di mana di sisi kemarin aja ya. Kayak aku yang pernah bahas. Nanti lihat aja video-video aku sebelumnya. Nah. Aku mau lihat, Kak. Mau kasih lihat, Kak. Ini juga. Ini website-nya dia. Dia juga ada jual. Ya. Persis sama. Tapi dia warnanya yang kuning. Yang kuning ya. Yang kuning seperti ini. Kuning agak kecoklatan apa kuning gitu lah. Pokoknya ya. Punya aku ini yang warnanya orange muda. Ya. Oke. Nah. Ini, Kak. Size-nya. Eh, size-nya. Nih ya. Dia jual berapa nih? Dia jual 8.625. Dapat voucher diskon 208,4. Ya. 8,4. Di 2015 juga. Satchel sama persis punya tu. Ya. Kita buka. Ya, Kak. Kakak boleh lihat. Membandingkan ya. Nih. Di bagian bawah tulisan Louis Vuitton-nya. Ini kan Louis Vuitton Paris ya, Kak. Di bagian bawahnya itu ada bunga. Dua. Oke. Lihat punya aku. Sama. Ada bunga. Dua. Oke. Ya. Ya. Kemudian. Ya. Pokoknya Kakak lihat aja ini tanda-tanda udah ada. Ya. Aku bukan bilang dia pasti authentic. Enggak. Tapi ini aku kasih lihat tanda-tandanya. Ini yang sudah di entropy. Ini yang di tinker last ya. Nah, di sini Kak. Tuh ya. Semuanya. Ya. Bagian samping-samping dia bunga melati berjejer. Bunga melati berjejer. Tuh Kakak lihat. Tuh nyaku. Bunga melati berjejer. Di bagian samping dia ada kayak bekas bintangnya gitu. Mana ya. Duh, duh, duh. Bentar Kak. Dinkarlas, dinkarlas. Nih. Ya. Nih. Dia kayak ada logo bintang, bulat, bintang, setengah. Ya. Bintang sedikit, bulat, setengah, bintang. Ya. Persis sama. Kita masuk ke sebelah sini. Ya. Kakak lihat. Ya. Di bagian pinggir. Sebentar. Aku mau ngebandingin aja. Nih ya. Ini ada paku. Di bagian kanan kiri pakunya ada LV. Di bawahnya ada kembang dua. Ya. Nih. Paku. Ini LV. Ini kembang dua. Satu, dua. Oke. Kembang di bulat. Bingung ngomongnya ya. Melati sama kembang di bulat. Ya. Kembang di bulat. Di bawah sini ya. Kembang di bulat. Melati. Kembang di bulat. Ya. Nih. Di sini. Kembang di bulat. Melati. Kembang di bulat. Ya. Sama ya kak. Kembang di bulat. Melati kembang di bulat. Oke. Sama ya. Jadi udah persis sama semuanya. Ya. Tuh. Bagian bawah semuanya udah embos-embos. Ya. Persudutan masih aman. Aduh ini kak sebenarnya ya. Selain yang karena dia kena tempel ini ya kak ya. Kena tempel dan kena warna kuning ini kak. Selain itu aman semuanya ya. Kulit masih bagus banget ya. Aku sudah membandingkan dengan yang di Entropy. Ya. Tuh. Seperti itu. Makanya ini juga aku jual santai kak. Kalau misalkan emang dia belum ada yang minat. Nanti aku yang Entropy gitu. Ya. Ini feathernya aman semuanya. Ya. Kulitnya udah sama persis. Ini di bagian belakang. Ya. Di bagian belakang. Sebentar kak. Nih. Bagian belakangnya ya. Tuh. Dia kayak kalau kakak yang perhatikan detail. Nih. Sebentar. Susah ya bo. Nih. Bulat. Melati. Bulat. Melati. Ya. Nih. Aku tutup begini. Sama ya. Posisinya ya. Tuh. Ya. Bulat. Melati. Bulat. Melati. Nih. Tuh. Kena ini ya. Sama kak. Sampai pas kenanya pun sama. Sedetail itu. Ya kak ya. Lihat kulitnya bagus banget. Jahitan cantik banget. Ya. Kita masuk ke bagian dalam. Kita masuk ke bagian dalam. Dia tuh pakai. Begini ya kak ya. Apa namanya. Anting-antingnya. Cantik sama. Sama dengan yang tadi di Pinkerless juga. Kemudian dalemnya seperti ini. Kotor-kotor manja. Pasti ada. Ya karena ini gak aku sepak ya. Nih. Satu kompatmen utama. Kakak boleh lihat. Kanvasnya seperti ini. Ya kakak lihat kanvasnya seperti itu ya. Kita lihat yang sudah di Entropy. Ya. Kita lihat yang sudah di Entropy. Kanvasnya seperti apa. Nih. Kanvasnya sama kak. Kanvasnya yang kecil-kecil gitu. Ya dia agak gelap liatnya. Tuh ya. Tapi serat kanvasnya kakak boleh liat. Bandingkan sama punyaku. Oke. Kemudian. Satu kompatmen utama. Ya. Tali panjangnya sudah bawaan. Kakak boleh cek. Ya. Apa. Brea Furnace. Brea Furnace tuh tali panjangnya seperti apa. Liat. Ini tebal. Ya. Tebal. Tulisannya juga gak ada kayak bayang-bayang. Aduh. Kelihatan gak? Ya. Oke. Vetter oke. Bagus ya. Vetternya cat aja. Bukan vetter lilin. Hardware masih bagus. Bisa kakak jas. Ya. Jahitan kakak boleh liat. Ini kulit asli. Satu kompatmen. Dua pocket tanpa zipper di bagian depan. Ya kak. Ada satu pocket dengan zipper di bagian belakang. Ya. Louis Vuitton Paris Matte In France. Louis Vuittonnya pas di tengah. Ya. Matte In France-nya gak kena jahitan. Kan sini juga gak kena jahitan. Ya. Semuanya masih asli. Liat. Ini adalah bukti dia handmade. Nih. Nih. Handmade. Ya kak. Oke. Kemudian. Tadi. Di tink kelas itu. Aku mengacinya ke situ aja ya say. Karena dia yang udah pasti gitu. Nah. Ini di bagian dalam sini kak. Nah. Dia. Nomor serinya ada di bagian dalam sini. Kan. Kalau ini kan. AA 1145. Makanya dia tahun 2015 kan. Yang punya ku juga sama. Di dalam sini. Di pojok sana. Ini kalau aku lihat langsung ya. Kayak aku gak mau tarik-tarik ya. VI 3125. Yang tadi aku kasih tau. VI 3125. Ya. Sebentar. VI 3125. Yang tadi aku kasih. Ini udah aku screenshot. VI 3125. Jadi memang ini. Seistinggnawa itu. Makanya aku sampai 10 menit. 11 menit. Menjelaskan ini. Ini cakep banget kak. Aslinya. Ya. Aku jual santai. Kalau ada yang mau aja. Ya. Dan kalau ada yang mengerti barang. Dan mengerti penjelasan aku tadi. Ya. Kalau kak. Ya aku sih. Rencananya pengen coba juga. Untuk entrup sendiri ya. Buat pemakaian sendiri ya. Disininya kakak tinggal beli ini. Kemudian kakak bawa ke spa. Bersihin. Ya. 500 ribu. 500 ribu deh. Tapi kakak kalau misalkan ini. Terbukti entropi. Ya. Di entropi ternyata benar. Ya. Itu rejeki kakak ya. Tapi ini buat yang mau-mau aja. Ya. Yang buat mengerti aja. Ya. Ini kak. Cakep pake banget. Louis Vuitton. Ya. Brea Furnace. Aku kasih di 3.700.000. Ya. 3.700.000. Mohon maaf. Ini keren banget. Dan aku udah lihat. Bandingkan dengan beberapa yang dia bilang sudah entrop. Dan itu memang sudah persis sekali. Ya. Tapi aku gak bilang authentic ya. Authentic kakak tetap harus entropi. Ya. Tidak boleh bilang authentic-authentic gampang banget. Lemes. Enggak ya. Gak bisa ya. Oke. Kemudian berikutnya. Aku punya ini. Shoulder. Ya. Ini shoulder kulit asli dari Chanel. Ya. Warnanya hitam legam. Lihat. Di zigzag gitu. Ya. Ini dijahit bener kak. Dijahit bener. Hardware-nya warna silver. Ya. Ini tuh shoulder bag. Shoulder bag bisa di cross body juga. Ya. Ditarik begini. Kulitnya masih bagus. Hardware-nya. Ya. Hardware ada penurunan warna sedikit aja. Ya. Selebihnya masih oke. Kulit-kulitnya masih cantik. Gak ada kulit kering ya kak. Kulit kering tuh tidak ada. Ya. Bagian sini. Bagian belakang. Depan. Ini saiznya kulit asli kainnya. Aduh. Cakep banget. Size-nya 34. Lebar di 8-9. Tingginya di 23. Ya. Begini. Cakep banget. Simple. Ya. Dia itu bagian bibirnya masih aman. Bibir masih aman. Ya kak. Kemudian dia pakai kancing putar. Nah. Nih ya. Bagian kanan dan kiri juga dia ada kancing magnet. Ya. Kanan kiri dia ada kancing magnet. Jadi tenang aja. Walaupun dia nggak pakai zipper. Kakak masih aman karena. Nih. Ya dia ada kancing magnet. Ada kancing putar. Ada kancing magnet lagi. Oke. Bagian sini dia sudah Chanel Paris. Dan dalamnya sudah emboss semuanya. Chanel-Chanel-Chanel. Di sini sudah ada keritnya ya. Chanel Made in France. Satu kompakmen utama. Satu plaket tanpa zipper di bagian belakang. Ya kak. Ini inernya masih aman. Masih bersih. Nggak ada penmark sama sekali. Kemudian dalamnya ya. Zippernya sudah Chanel-Chanel. Dan. Kita coba. Masih empuk ya. Masih empuk. Masih aman. Nomor seri ada di hologramnya. Hologramnya masih nempel dengan cantik di sini. Ya kak. Ini cakep pakai banget. Kalau ada yang mau kasih aku 620. Ya. 620 ribu. Ya kak. Tuh. Oke. Berikutnya aku punya Gucci. Ya. Ini nomor serinya juga sudah cantik. Ya. Si Gucci ini. Ini Gucci Supreme. Ya. Gucci Supreme. Aku kayaknya ada. Sudah ada juga. Nih ya. Ini kulit asli ya kak. Kulit asli. Kulit asli. Kulit asli. Dan dia pakai canvas. Canvasnya yang PVC seperti ini. Ya. Ini sizenya di size 31. Lebarnya ke-12. Tingginya ke-24-25. Ya. Modelnya seperti ini. Cantik berwi bawah. Ya. Tuh. Lihat. Bagus ya. Nah. Oke. Bagian sini dia sudah double stitching. Double stitching ya. Semua masih bagus. Nih. Bagian sini juga lem-lem. Nggak ada yang lepas. Fetor-fetor masih aman. Ya kak. Fetor-fetor masih aman. Kakak tenteng seperti ini aja udah cantik banget. Oke. Bagian sini kulit asli. Lihat ya. Tuh. Jahitannya gede-gede. Bagus. Kakinya lengkap ada lima. Ya. Kemudian kita buka. Ini tuh harus ada tali panjang ya kak. Tapi aku nggak dapet tali panjang. Jadi. Aku kasih tali pengganti seadanya. Mana tali penggantinya? Lah. Tali penggantinya nggak ada. Ternyata. Oke. Udah gini aja lah. Ya. Kemarin aku dapet sih tali pengganti. Tapi. Seadanya banget. Jadi aku kayaknya aku singkirkan ya. Nanti kalau kakak mau. Bilang aja ke admin. Min mau dong talinya gitu ya. Penggantinya gitu ya kak ya. Gitu aja ya. Oke. Ini jadi anggap aja talinya nggak ada ya. Satu kompatmen utama ya. Dan dia dalamnya tuh. Suede. Satu kompatmen utama. Suedenya masih bersih. Nggak ada robek. Nggak ada bolong. Ya kak. Kemudian disini ada dua. Dua pocket tanpa zipper di bagian depan. Ya. Satu pocket dengan zipper di bagian belakang. Di bagian dalem. Nah ini kak. Minus sedikit. Nih ternyata nih. Nih itu ya. Keliatan ya. Disini ada tag hitam. Ini balik zipper semua sudah Gucci. Balik zipper Gucci semua ya kak say. Di dalam sini maka keliatan lah kalau pakai sendiri. Ya. Ini juga sudah Gucci. Gucci. Made in Italy. nomor seri. Ya. 40 95 34. 40 95 34. 40 95 34 ya kak. Tuh. Ya. Sudah keluar ya dia ya. Gucci small tote bag. GG. Gitu lah. Ada yang dia polosan. Cuma signature ya. Supreme ini. Ada yang pakai floral. Ya. Ini yang signature. Oke. Anggap saja dia hanya seperti ini. Tidak ada tari panjangnya. Ya. Kalau ada yang mau. Cantik banget ini. Ya. Kasih aku di 520 aja. 520 ribu kulit asli. Tuh. Kulit asli ya. Cakep. Gampeng aja kak itu kak. Kemudian next. Aku punya Louis Vuitton. Montek. Ya. Karena dari kemarin kak. Montek lagi. Montek lagi. Kebetulan aku dapat lagi ya. Walaupun nggak bisa cepat gitu ya kak ya. Nah ini kak. Monteknya bagus. Kus kulitnya udah tua. Dan serap air. Sudah mateng. Ya. Feter-feter masih aman. Saiznya ini di 30. Lebarnya di 14-15. Tingginya di 24. Tinggi di 24. Ya. Bagian sini masih aman. Ya. Persudutan masih aman. Kaki lengkap ada 4. Ya. Nih. Persudutannya aman. Oke. Kulitnya lentur. Ya. Bagian sini aman. Rapi. Ya kak. Matang. Masih lengket semuanya. Nih ya. Nggak buka ya. Biasanya bekah-bekah gitu. Kemudian bagian sini. Dia ada kancing anti-maling. Dan kemudian difeter di bagian sini. Bagian bibir tuh masih aman. Ini kita buka dulu. Hardware semua sudah LV ya kak. Kemudian. Tali panjangnya ini bawaan. Ya. Tali panjangnya bawaan yang melebar di tengah. Nggak bisa di adjust ya kak. Tapi ini masih bisa kak. Shoulder ya. Sudah LV-LV semuanya. Kemudian ini ada satu kompatmen. Satu kompatmen. Dua kompatmen. Satu pocket dengan zipper di bagian tengah. Ya kak. Dia lengkap dengan. Ini tuh kulitnya bagus banget ya. Sudur banget. Tua banget. Lengkap dengan ininya. Louis Vuitton Paris Made in France. Tapi aku nggak dapat kuncinya. Itu harusnya kalau ada kuncinya ini. Kuncinya 318. Ya. Kode kuncinya harusnya 318. Ada satu pocket tanpa zipper di bagian depan. Satu pocket tanpa zipper di bagian belakang. Ya kak ya. Nih Louis Vuitton Paris Made in France. Ya. Tadinya sih aku melihat ada nomor seri di sini. Tapi entah karena aku tarik-tarik itu ya. Pas bersihin entah sih. Nggak tahu juga ya kak ya. Jadi ini anggap saja ini tidak bernomor seri. Tapi kulitnya bagus banget. Kalau ada kun nomor serinya ini harusnya sudah tembus ya. Sudah tembus satu seri SP lah minimal ya. Kak cakep kak ya. Aku jual kulitnya aja. Dan kondisinya kak masih super bagus. VBGC ya. Ini si Montek kasih aku. Di harga Rp680.000 aja. Rp680.000 ya. Oke. Itu aja kak. Sudah aku review semuanya. Ada empat. Kalau ada yang suka langsung aja di screenshot. Chat ke toko bisa di WA. Ke nomor 08-7x277. Semua penyiriman kami dari kota Bandung. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.